Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya mendapatkan laporan Katanya salah satu kipas di musholah Tidak bisa berfungsi untuk tengok kanan dan kirinya Ya benar sekali Setelah kita hidupkan ternyata Dia tidak mau tengok kanan dan kiri Dan terdengar suara yang kasar Ini saya duga gearboxnya patah Oke nanti kita akan coba lihat Apa sebetulnya permasalahnya Ya jadi benar sekali ya dugaan saya Si gearboxnya Patah Ya jadi ini disebabkan karena kipas angin Panas Dan si gearbox jadi rapuh Ini memang sering terjadi ya Gearbox patah seperti ini Memang sering sekali terjadi Jadi kita akan ganti gearboxnya Jika memang Anda mempunyai Mempunyai yang baru Anda bisa ganti yang baru ya Anda bisa mendapatkannya di Toko-toko spare part kipas angin Ataupun di online shop Jadi percuma jika kita akan Kita akali percuma saja Kita lem juga percuma Karena nanti akan rusak lagi Jadi gearbox ini Sudah tidak akan kita gunakan Ya berhubung saya tidak mempunyai Gearbox Jadi saya mempunyai Dynamo Rotary atau Dynamo Swing Kita akan ganti menggunakan ini Dan ini pun saya Bekas dari kipas angin dinding yang rusak Jadi saya simpan Dan sekarang akhirnya bisa digunakan Atau untuk cadangannya Untuk dudukannya sudah sangat pas sekali Dia hanya menggunakan dua baut Tinggal kita sesuaikan dengan Lubang di Dynamo nya Jika Anda ingin Membelinya pun Banyak ya Di toko-toko spare part kipas angin Ataupun di online shop Harganya murah juga Oke ini sudah terpasang Ini sangat kuat ya Jadi tidak akan Goyang ataupun lepas Dan langkah berikutnya Kita persiapkan Kabel Dua buah kabel Nanti akan kita Masukkan ke dalam Bodi kipas angin Jadi kita akan Bongkar terlebih dahulu Casing nya Agar mempermudah Proses penyambungan kabel nya Buat Anda yang baru bergabung Dengan channel ini Saya mohon dukungannya Untuk subscribe channel ini Agar saya lebih semangat lagi Membuat konten-konten berikutnya Silahkan di like Jika Anda suka Dan juga komen Jika ingin ada yang Di pertanyakan Oke kabel ini akan kita masukkan Melalui leher si Kipas angin Kita ikuti saja Seperti kabel Dynamo Ini jika sudah Jika sudah bermasalah Dia akan Mengeluarkan suara Seperti yang tadi kita dengar Ini akan coba Saya masukkan Melalui Leher kipas angin Tinggal kita ikuti saja Sesuai dengan Kabel Dynamo Nah ini sudah masuk Nah saatnya kita akan Menyambung Si kabel ini Ini harus Anda perhatikan Untuk cara penyambungan Jadi untuk menyambung kabel ini Kita cari dulu Untuk kabel Si jalur Listriknya Atau kabel listriknya Yang ini Nah yang ini ya Kita cari dulu jalurnya Nah dia kan Warnanya biru Dan abu-abu Nanti si kabel Gearbox ini Atau kabel Dynamo swing ini Kita sambungkan Ke salah satu yang Yang warna biru ini Ke kabel yang warna biru ini Yang langsung ke listrik Dan yang satunya lagi Ini jangan ke Yang abu-abu Jangan ke yang coklat ini Melainkan ke salah satu Kabel speed ya Atau Kabel kecepatan Bebas yang mana saja Jadi saya pilih untuk Yang kabel Speed 3 saja Nah seperti ini Kira-kira ya Jadi yang satu Ke kabel speed Dan yang satu Ke kabel PLN Yang warna biru ini Nah untuk yang kabel Di atas ini Kita tinggal Sambung ke Kabel rotarynya Dan ini pun bebas ya Tidak masalah Jika Di balik-balik pun Tidak masalah Ya seharusnya Kita menggunakan Sacklar Untuk On-off nya Untuk On-off nya Si Dinamo rotary ini Tapi berhubung ini Penepatannya ada Di dinding tadi Itu pun ada di atas Jadi tidak perlu Kita gunakan Sacklar Jadi nanti akan Otomatis Jika si kipas Dihidupkan Si Swing nya pun Atau Dinamo rotary nya pun Dia akan ikut Hidup Atau ikut On Ya sangat mudah bukan Cara penyambungannya Hanya Ke kabel listrik Dan yang satu Ke Kabel Speed Nanti mungkin Jika ada Kesempatan Saya akan Buatkan video Bagaimana Cara menggunakan Sacklar Atau Kita tambahkan Sacklar nya Mungkin ada Di Dinamo Di Dinamo Yang Apa Di kipas angin Yang model berdiri ya Jadi Kita akan Pergunakan Sacklar Tapi untuk Dinamo yang Dinding ini Tidak usah ya Karena dia Letaknya di atas Sacklar nya pun Nanti susah Buat Menghidupkannya Malahan Kita akan Coba Saya Colokkan Nah Lihat ya Ini sudah On Dan dia Langsung Bisa tengok Kanan dan Kiri Sudah Normal lagi Oke Oke Akan Coba Saya Rapihkan Nanti Akan Kita Lihat Hasilnya Oke Ini sudah Saya Pasang Lagi Di Dinding Sudah Saya Colokkan Juga Akan Kita Coba Hidupkan Kipasnya Sudah Berputar Ya Dan Berhasil Ya Dia sudah Bisa Normal Kembali Untuk Arahnya Tengok Kanan Dan Kirinya Sudah Normal Kembali Nanti Mungkin Akan Saya Buatkan Untuk Kipas Angin Yang Berdiri Atau Kipas Angin Duduk Karena Membutuhkan Sacklar Cara Penyambungan Sacklarnya Oke Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh